Intro Halo guys, selamat pagi Jumpa lagi dengan kami di AGM, channel yang baru Kali ini AGM channel ingin memberikan tutorial Memberikan wawasan Tentang karburator pipis Karburator pipis Coba penyerahan perhatikan ini Ini adalah kondisi Karburator pipis Oke mas bro Ini adalah kondisi Kemudian AGM channel akan mengulas Kondisi ini disebabkan oleh apa Dan bagaimana cara penanganannya Oke Apapun alasannya Kondisi semacam ini adalah Karena katupnya tidak bisa menutup Dengan rapat Apa yang dimaksud katup mas bro Di dalam kondisi ini ada sistem katup otomatisnya Sistem katup otomatisnya itu Kesebut ventilator Ini mas bro Jadi kesebut ventilator dia Bentar ya, saya bukakan ya Oke Ini namanya ventilator Jadi ini katupnya ini Nah Ventilator ini akan ketemu sama tempatnya Sehingga ini akan menutup secara otomatis Jika lau Jika lau BBM sudah ada di tandon ini Kondisinya sudah mencukupi Jadi ukurannya begini Dari ujung sini Ini bentuk sini ya Sampai di bawah ini Kurang lebihnya sekitar 0,7 Kurang lebihnya segini Ini ambang batas ukurannya Jika lau penjeningan sampai Mengukurnya itu sampai ke bawah begini Maka akan kekurangan BBM Nah jika lau ini sampai Berobos ke atas Maka dia akan tumpah Ya, akan tumpah lewat sini Nah, lewat sini Selama keran ini tidak ditutup Ya, selama keran ini tidak ditutup Maka dia akan keluar terus Ini mas bro Ini adalah kondisi Kemudian Penyebabnya sekarang Penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu Macamnya banyak Katopnya ini rusak bisa Ya, ini kan katopnya kan Kalau diganti bisa Sekarang tetap permasalahannya yang paling susah Yaitu kalau rumahnya yang rusak Ya, maka penjaringan ganti katopnya ini Penjaringan ganti ventilatornya ini Berapa kalipun tetap tidak bisa mas bro Ya, nah kemudian Pada motor-motor selain Honda Itu enaknya kalau kita beli ventilator ini Ada sama Nah, jadi langsung Ya, tapi pada motor Honda ini Dia tidak bisa mas bro Oke mas bro Ada karburator yang model begini Jadi Di sini sudah disediakan Sama Sama katopnya ini Nah, tempatnya ventilator ini ya Ada ininya Kemudian Jadi kita beli sudah satu paket dengan Ventilatornya ini Ya, tapi pada motor ini Pada karburator ini Dia tidak ada mas bro Jadi suku cadangnya Hanya ada ventilatornya ini saja Oke, nah Kemudian bagaimana cara memperbaiki Cara memperbaikinya yaitu Harus diawali dari penggantian filter ini Jadi walaupun katop ini Sudah bisa berfungsi dengan baik Sudah bisa menutup Ya, ventilatornya Sudah bisa menutup Tapi kalau filter ini kotor Filter ini kotor Maka kotoran akan masuk ke sini Ini tidak bisa menutup dengan rapat mas bro Saya ulangi ya Ventilatornya ini bisa menutup Bisa berfungsi dengan baik Tapi kalau ada kotoran yang nyelonok Dan masuk ke sini Maka ini akan menghanjal mas bro Sekecil apapun kotoran Oke Maka dasarnya yaitu Ini harus diganti filternya dulu Ya, ini diganti filternya dulu Oke Nah, ini harus diganti filternya dulu Ingat Filter itu ada menghadapnya Tadi menghadapnya ke sini ya Ya Jangan pernah penjeningan membolak Balik filter begini Misalkan ini Pada saat baru begini Anda pasang kebalik begini Sudah biarkan Jangan Anda balik lagi ke sini Ya Tapi kalau masih baru begini Belum terpasang Maka pastikan dia menghadapnya yang benar Ya, menghadapnya yang benar Saya ulangi lagi ya Kalau misalkan sudah kondisi terpasang Sudah kondisi terpasang terbalik begini Jangan pernah Anda bolak-balik Ya, kenapa? Karena kotoran dari sini sudah masuk di ruangan yang sebelah sini Kalau Anda balik Berarti Kedua ruangan ini sama kotornya Di sini dan di sini sama-sama kotornya Maka jangan dibolak-balik Ya Nah Jika Anda kondisi baru begini Anda pasang bulak-balik begini tidak apa-apa Tapi sebaiknya Anda pasang sesuai alurnya Ya, alurnya adalah begini Nah, sudah Oke Nah, tujuannya apa? Di sini dari pabrik sudah diukur Bagaimana kotoran ini keluar Dia akan tertahan oleh Ini mas bro Di sini ada Ada apa ya Sebangsa Magnit ya Dia akan tertahan oleh Magnit ini Ini Magnit ada Magnitnya ada? Hitam Oke, hitam Nah, baru dia tandon ke sini Itu maksudnya dari pabrik Makanya jangan dibolak-balik ya Nah, begini Oke Setelah ini Ini berarti dari sini Walaupun ini ada kotoran Ya Kemudian masuk ke sini Harusnya di sini bersih Harusnya Ya mas bro Nah, kemudian Bagaimana kalau setelah kita ganti filter Tapi kotoran tetap nyelonong Apapun alasannya Filter itu tidak benar Bisa dimengerti masuk saya mas bro ya Jadi ada beberapa pabrikan Ada beberapa produk ya Itu yang hasilnya jelek Artinya ini adalah filter Tapi pada saat kita pasang Ternyata dia tidak bisa memfilter Berarti kan tetap ada kualitas Ya Maka pastikan Pastikan bahwa filter itu benar Ya Kemudian Selangnya ini Harus kemudian bersihkan Bersihkan Tujuannya apa? Kotoran-kotoran sisa yang tadi Kotoran-kotoran sisa yang sebelumnya Itu biar dia bersih Ya Baru kita pasang Nah Oke mas bro Kalau sudah kita yakini Bahwa ini benar Baru kita bertindak Ke Karburatornya ini mas bro Ya Jadi ke intinya Ini adalah syaratnya Jadi syarat pertama Kemudian baru ke intinya Oke Oke mas bro Ini akan saya buka ya Terima kasih Oke mas bro Sebelum saya lanjutkan ya Misalkan ini ya Misalkan kotoran ini penyebabnya adalah Dari tanki kotor yang masuk ke sini Bukan karena Bukan karena ventilator ini tidak berfungsi Maka dipastikan setelah penggantian filter bensin ini Dia akan sembuh mas bro Tapi dengan syarat Ini harus dibersihkan dulu Kenapa? Karena kotoran itu akan masih nempel disini Maka ini harus anda bersihkan dulu Nah disini anda bersihkan dulu Disemprot-semprot dulu baru terpasang Itu kalau Andai kata penyebabnya adalah Kotoran dari tanki Sekarang yang paling susah adalah Kalau penyebabnya dari ventilator ini Dan rumahnya ventilator ini Ya Kalau penyebabnya dari ventilator Maka kita ganti ventilatornya dengan yang baru Yang baru ini Maka akan sembuh Tapi kalau penyebabnya adalah rumah ventilator yang aus Rumah ventilator Aus pun itu masih bisa diterima Yang repot itu kalau luka Ya Ventilator ini ada rumahnya Rumahnya itu kalau aus Aus itu berarti rata Itu masih bisa diterima Tapi kalau luka dan goresan Itu yang tidak bisa diterima Makanya penjeningan hati-hati Jangan sampai membersihkan ini Dengan benda yang bisa melukai ini Nanti penjeningan setelah menservis Menjadi bocor Karena disini ada luka Kalau seperti yang saya katakan tadi Semacam Motor lain ini ya Kargo lain Maka tinggal ganti ininya saja Enak Jadi satu paket Kita cemot Kita ganti begini Selesai mas bro Nah ini yang bikin masalah Yang sering kejadian pada tipe-tipe begini Adalah rumahnya ini yang terjadi luka Oke Nah contoh lagi nih Oke pak bro Ini kondisi saat ini ya Kondisi saat ini Menggunakan ventilator yang Menggunakan ventilator yang lama Atau yang masih terpasang disini ya Ini kalau menurut ukuran saya Ini kurang ke atas mas bro Pelampungnya ini kurang ke atas Kurang ke atas begini Kurang ke atas lah Ini terlalu merebah Terlalu merebah bawah Kurang ke atas begini Ya Nah bagaimana caranya Anda bisa Melakukan penekanan disini Ini kita ubah Jadi supaya bisa menekan Disini Bisa kita menggunakan solder Nanti supaya ini Keprosok begini Ada tekniknya Oke Oke mas bro Sekarang pertanyaannya Mas Kenapa BBM tadi kok bisa tumpah Kesini Kok bisa tumpah kesini Jadi alat ini memang Sengaja dibikin oleh pabrikan Tujuannya adalah Untuk mengantisipasi Jika BBM ini meluap Meluap-meluap ke atas Dia tidak bisa masuk kesini Tidak bisa masuk kesini Ya Artinya apa Kalau sampai BBM Sampai ini ditutup dah Ini ditutup Nah ini saya tutup ya Ini saya tutup Maka ini akan meluap Dan masuk kesini mas bro Meluap naik Masuk kesini Akhirnya masuk kesini Ya Jadi masuk kesini Masuk kesini Akhirnya masuk ke mesin Nah efeknya apa Efeknya maka Di mesin disini Akan buahnya sekali Akan masuk kesini semua Ya Oke Ayo Untuk itulah Pabrik membuat Dia Saluran Pebuangan namanya Jadi kalau sampai BBM ini naik Meluap Maka dia akan keluar Lepas sini Nah Kalau bisa mas bro Ini kan Ketinggiannya lebih tinggi ini Tapi perlu Panjeningan sabari Bahwa ini tertutup Disini Tertutup rapat Maka dia akan Masuk kesana Nah Ini ketinggiannya ini Itu masih lebih tinggi ini Ketinggiannya ini Masih lebih tinggi ini Ini Masih lebih tinggi ini Ini Jadi ini Pelampung tadi kesini Ini Kontrol ini Pipa ini Pipa ini Kalau dimasukkan Dia masih lebih tinggi ini Sehingga Sebelum cairan itu Sampai meluap ke atas Dia sudah turun duluan Nah Ini saya tunjukkan Saya tunjukkan ya Nah Bahwa Ini Itu tembus dari sini Langsung loss Ini kalau saya kasih BBM Dia akan keluar Nuh Keluar kan Betul gak Nah Ya Oke Dia akan keluar Jadi dari sini Akan naik kesini Jadi ini sifatnya loss ya Langsung loss Dan itu terhubung sama Sini Artinya begini Kalau ini Kalau ini Ini adalah baut pembuangan ya Baut pembuangan Nah Ini adalah selang pembuangan Ini selang pembuangan Ini baut pembuangan ya Nah sekarang fungsinya begini Baut pembuangan ini Dia akan mengeluarkan BBM Kalau ini dibuka Mas bro Kalau ini dibuka Nah dibuka ini Maka dia akan keluar Bro Keluar Oke Kalau dibuka Kalau ditutup Dia berhenti Tapi Tapi Selang pembuangan ini Dia akan keluar Kalau dia tumpah Melebih batas Ya ada perbedaan ya Jadi kalau baut pembuangan ini Ini Diciptakan Atau dibuat untuk Kalau Ingin membuang Jadi ingin membuang Kotoran begini Misalkan disini ada kotoran air Misalkan Ya Maka dibuang lewat sini Nah Dia akan keluar Ya jadi terhukum ini ya Nuh sampai habis Sampai habis Oke Sampai habis Nah Bedanya Yang Yang pipa ini Adalah Jikalau BBM itu Naik ke atas Karena Karena Lebih batas Karena tumpah Maka dia akan keluar Lewat pipa ini Oke Sekarang Ini Mekanisme sudah saya tunjukkan Sekarang bagaimana Cara menanganinya Oke mas bro Ini ya Intinya begini Ini adalah Kondisi karbulator bocor Begitu intinya Kemudian bagaimana Cara menanganinya mas Oke Cara menanginya Yaitu yang pertama Setelah kita pastikan Bahwa dari sana Sudah kita bersihkan Sudah kita selesaikan Atau kita atur Supaya Bahwa BBM tadi Yang masuk Bersih Sekarang adalah disini Cuma bro Penjenengan Ambil Ini adalah Amplas ukuran 400 Oke Kita ambil Kita potong begini ya Nah Kita potong Ini kurang lebihnya Nah ini Ya kurang lebihnya Ini berapa senti 2 senti Ini kurang lebihnya ya 2 senti ya Oke Kemudian kita Puter Kita puter ya Oke mas bro Kemudian kita masukkan disini dulu Kita kasih cairan ya BBM ini Tidak Ambil BBM ini Terima kasih BBM ini Terima kasih telah menonton 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 Oke mas bro Kemudian pertanyaannya Mas kalau tidak punya alat bagaimana Saya biasa menggunakan tidak pakai alat Yaitu penjelian tetap menggunakan begini Jadi ini dilenturkan ya Diputer Nah ini merucut juga Ini masukkan disini Kasih minyak dulu ya Nah sudah kita gunakan Tangan kiri disini Tujuannya untuk biar tidak goyang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke mas bro Kenapa harus pakai tekanan angin dan cairan BBM Karena untuk mengeluarkan kotoran sisa Ya kotoran yang kita gerus tadi Itu harus pakai BBM ini Dan pakai tekanan Kalau tidak ya BBM bagaimana Supaya dia bisa keluar Kalau kotoran itu masih ada di dalam Dia juga bisa menjadi bumerang Sekarang Kita gunakan ventilator yang baru Ini ventilator yang lama Nah ini yang lama Ini yang baru ya Dari warna kelihatan ya Oke Kita pakai yang baru Cek Kita tahan begini supaya tidak lari Nah tidak lari Oke Kita masukkan Anda perhatikan ini Kalau masih penjelan masih ragu Artinya ini mau lebih keangkat begini sedikit Maka penjelan bisa menggunakan ini mas bro Ini perhatikan Ini mas bro Ini adalah solder ya Solder ini sudah panas Sudah panas ya Kemudian Anda begini tangannya Ini yang mengangkat Nah Mengangkat begini Yang satunya ini Yang jempol eh sorry Yang jempol mengangkat Yang jari terlunjuk ini mencet Ini mencet Mencet Tempel di sebelahnya sini Oke mas bro Solder ini tidak mengenai ya Solder ini ada di sebelahnya ya Nah Anda perhatikan Perubahannya dia menaik Oke mas bro Bisa panjelengan perhatikan Ini kondisinya sudah menaik Dan ingat Semakin ini menaik Semakin Semakin Oke mas bro Panjelengan perhatikan Semakin ini menaik Maka semakin sedikit cadangan Semakin ini turun Semakin banyak cadangan Itu saja teorinya Oke mas bro ya Patokannya adalah lurus dari sini lurus Patokannya ini lurus Tinggal atur sendiri penjelengan Yang penting adalah Ketinggiannya ini sekitar 0,7 mili 0,7 mili atau 1 cm kurang Ya oke Sekarang Ini kita pasang Dan kita coba Ingat Kalau penjelengan sudah menghadapi masalah Pipis Oke mas bro saya tegaskan Kalau penjelengan sudah mau menghadapi Sudah berani menghadapi masalah pipis Ya karburator pipis ini Maka penjelengan harus siap mental Kenapa? Karena ini akan mengulang-mengulang terus Bukan berarti satu kali ini selesai Tidak Ya Bahkan sampai berpuluh-puluh kali Oke mas bro Maka penjelengan harus Mempersiapkan ketahanan Pancelengan Oke Nah Ini kita pasang Tidak 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 ini menunjukkan tingkat kebagusan mas bro kenapa ini cairan ini itu disekitar 0,7 0,7 nanti kalau sampai dia kemasukan pelampung ini kemasukan pelampung ini maka ini akan naik karena ruangnya juga dipenuhi oleh pelampung ini tidak ada pelampungnya makanya kukurnya adalah kondisi terbuka begini itu dia harus sekitar 0,7 nah sekitar disini sama perkiraan yang kita sama seperti rumus yang kita perkirakan tadi oke mas bro bisa dipahami maksud saya ya jadi intinya apapun alasannya bahwa karburator ini bisa pipis itu disebabkan oleh katop ini katop ini tidak bisa menutup dengan rapat ya tidak bisa menutup dengan rapat kenapa kok bisa disebut dengan tidak bisa menutup dengan rapat karena kerapatannya itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya contoh adalah kotoran dari tanki yang masuk sehingga mengganjal ini sekecil apapun kotoran dia juga tidak bisa rapat oke kemudian ada luka di tempatnya ini ya tempatnya ada luka maka juga bisa mengakibatkan ini tidak bisa menutup dengan rapat oke mas bro ya sehingga akibatnya adalah karburator akan tipis nah kalau sampai penjenengan tidak paham kemudian ini anda tutup maka akan bahaya bahayanya apa BBN tadi akan naik ke atas kemudian masuk masuk-masuk ke sini masuk ke sini dan masuk ke ruang bakar maka dia akan memenuhi ruang bakar ya itu bahayanya bisa juga dia akan masuk ke mesin ya karena lewat dari piston ini tarik ke sini oke maka jangan pernah ini anda tutup oh ini jangan pernah ini anda tutup kalau penjenengan tidak tahu masuknya bisa dipanggil makbro ya nah ini adalah tujuannya adalah kalau sampai ada masalah pada ventilator kalau ada kalau sampai ada masalah BBN ini meluap maka dia akan keluar dan itu menunjukkan indikasi bahwa ada masalah di sini ini ada sebagai sinyal oh pipis berarti ada masalah di sini kan begitu oh pipis 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 berarti ada masalah di sini maka segera keran ditutup ini diperbaiki mas bro ya atau anda goyang-goyang gini kenapa kadang-kadang mekanik kalau memperbaiki ini digoyang-goyang-goyang begini ya karena tujuannya adalah biar katup ini dia memposisikan ya kalau dia dibiang-goyang-goyang dia posisi oke mas bro itulah sedikit tulisan kami dari agm channel tentang bagaimana cara mengatasi menangani motor karburator motor kondisinya yaitu pipis penanganannya itu mudah ya yang susah adalah bagaimana mencari titik penyakitnya ya mencari penyebabnya penyebabnya bocor itu apa gitu oke ini sudah saya ulas semuanya saya kira sudah panjang ya sudah detail semoga panjernan bisa memahami ya terima kasih kepada saudara-saudara aku yang telah subscribe like, komen, dan share video-video agm channel terima kasih banget ya semoga bermanfaat untuk panjernan semua jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjernan tidak ketinggalan dari video-video agm terbaru biar pan sedikit semoga bermanfaat untuk anda semua salam dari kami agm channel